Intro Shedara Lun, Ketua Keluarga Ureng Pidi Muslim Armas bersilaturahmi dan menjalin komunikasi dengan masyarakat Aceh di Malaysia pada Rabu 31 Agustus 2022 Pertemuan ini berlangsung di salah satu warung kopi di Kuala Lumpur dihadiri oleh Insinyur Muslim Armas, Fatur Rahman bin Muhammad Amin dan Datuk Mansur bin Usman serta Jafar Insya Rebe Dalam pertemuan itu, Muslim Armas mengatakan kedatangannya ke Kuala Lumpur dalam rangka mempererat hubungan sesama perantau Ia mengakui sangat senang bertemu dengan tokoh masyarakat Aceh di Malaysia Datuk Mansur bin Usman, Presiden Persatuan Melayu Berketurunan Aceh Malaysia atau Permebam Muslim berharap pertemuan itu bisa memperkuat kebersamaan untuk membangun Aceh di masa depan Laporan Syederalon Jafar Insya Rebe, pertemuan yang dilakukan membahas terkait perpolitikan di Aceh, ekonomi dan pendidikan Di lokasi yang sama, Datuk Mansur bin Usman menyebut Permebam selalu berupaya berpartisipasi dalam berbagai hal untuk masyarakat Aceh di Malaysia Sehingga kegiatan-kegiatan sosial selalu digencarkan permebam bersama masyarakat Aceh lainnya di Malaysia Turun tangan apabila terjadi musibah jika dialami sesama saudara di perantauan Terima kasih Selamat malam 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 oleh Selamat malam Datuk Mansur kemampuan berperbaian di Malaya jadi sebagai sama-sama perantau atau dari Kano Pahiran dari Aceh Alhamdulillah sangat senang kamu yang merantau dari Jakarta urung-urung perantau yang di Malaya Alhamdulillah kompak kita akan learn kita harapkan dari hasil bincang-bincang diskusi harapan kebersamaannya jadi harapan yang pertama yang kedua dalam rangka perayaan maulut misalnya tidak ingin mengundang urung-urung dari Malaya punya jadeng keluarga mengadakan maulut awal bulan di Jakarta harapan kamu yang merantau di Malaya yang hadir di acara maulut di Jakarta yang berikutnya mudah-mudahan dengan selatu rahimnya sama-sama kita di KU Kampung Halaman berbuat tidak hanya sekedar dalam misi sosial tapi dalam hal pemberdayaan ekonomi dalam hal pendidikan dalam hal-hal yang lain supaya Acehnya tertinggal tertinggal di daerah-daerah lain yang alhamdulillah sambutan luar biasa yang kamu rasakan dari kebutuhan sendiri yang menunjukkan Malayanya sambutan luar biasa berupa yang sudah sukses di perantauan atau di tanah Malayanya yang kira-kira Datuk saya kira berharapan pesan-pesan terhadap kamu-kamu yang di Jakarta Aanyo ataupun harapan kepada masyarakat Aceh yang di Kampung Bintanyo di Aceh beragimah yang betul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Terima kasih Alhamdulillah yang hadir yang bertamakan kamu di Malaysia hari ini adalah hari National Day atau hari kemerdekaan Malaysia 31 bulan 8 2022 tahun yang 65 65 tahun sudah mereka jadi kalau dihitung itu saya sudah 38 tahun di Malaysia jadi sudah separuh daripada kemerdekaan malah lebih dan Sengku Patron juga saya mahatir dalam ketemuan Bapak Muslim kamu sebagai pembayuan ataupun pembayuan Melayu di Malaysia sebuah badan yang telah dibentuk berdaftar di pemerintahan iaitu Permoban Persatuan Melayu di Malaysia Alhamdulillah selama kamu di Malaysia gure-gure kamu di adalah almarhum Tansri Tansi Buna dan Tansri datuk macam-macam yang selalu mempunyai masyarakat yang diperantauan yang namun Uyuh Aceh diperantauan dikata-kata 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 yang dikata-kata terbentuk oleh faktor undang-undang karena kita masyarakat tidak bisa berbuat lebih jauh sebabkan kita masih warga Indonesia sebahagian Alhamdulillah saya sekarang daripada tahun 2017 telah mendapat status warga negara Malaysia dan terbentuk pembayuan atau kesatuan yang namun kerja-kerja sosial sebagai anak-anak bukan hanya di Malaysia untuk membantu Malaysia karena Malaysia juga banyak mempunyai dan kamu dikata-kata punya tanggung jawab moral yang besar untuk membantu Aceh dikata-kata berbagai-bagai musibah yang selalu tampil dikata-kata belum yang terkait dengan pembangunan Aceh di depan dan sangat beruja melihat Komisi Aceh yang dikata-kata sebagai sebuah daerah terkincil di Pulau Sumatera dan kalau di Indonesia mungkin burutan di atas 25 jadi kita mendapat ranking yang sangat minim sekali tapi yang namun mungkin tak perlu kita salahkan kepemimpinan yang ada Aceh mungkin chronologi ataupun penggunaan ke depan ini harus sistematik harus punya awal dana yang besar kita perlu hubungan komunitas Aceh yang dari Jakarta komunitas yang di Malaysia komunitas yang di Australia ataupun di Arab Saudi yang berbagai fikirlah untuk masa depan Aceh itu nak saja idea yang dia dah sembang dari sebuah sosial dari sebuah kebolehan karena pengalaman di luarnya berada dengan pengalaman di Jandung kita melihat pada keseluruhan mungkin di Aceh dalam lagi punya kerempak Taufian Jalil huru di Aceh akan mandi ke kolom yang dia kerana sekarang di luar negeri orang muslim pernah mandi di kolom insar kamu di Malaysia juga melihat potensi ekonomi yang sangat besar jadi orang yang baik-baik diketerikan apabila pelabur wakil investor wakil terkesan waktu-wakil menjadi halangan-halangan di kalangan orang ada yang di sini sama ada ini-itu ataupun kemungkinan masa transformasi kepada ekonomi di Aceh ataupun Jakarta dengan kemungkinan Jokowi orang yang terbuka luas jadi orang Aceh harus berpikir yang positif karena kemajuan daerah bukan di tangan orang di tangan orang Aceh berpikir oleh orang Aceh yang nanti luan nanti coba sama-sama kita pulang sama-sama kita melihat sama-sama kita raih peluang yang ada Aceh baik tapi datang lalu peluang yang ada Aceh di jok kesempatan dari kemungkinan mata mungkin dari Tunggu Patuhun selanjut Alhamdulillah senang dan gembira orang karena dengan saudara muslim armaz keluarga keluarga orang dan setelah dia berapa banyak orang beliau adalah sangat dengar bermuda Aceh yang walaupun kaudit terhadap dalam peradaan yang berapa tetapi semangat untuk membantu Aceh membantu masyarakat Aceh sangat yang mungkin dapat membagikan dan menggerakkan supaya menjalankan Aceh lebih baju mudah-mudahan bersama orang-orang Aceh yang di Jakarta yang di Malaysia yang di lain-lain yang utin berhakian dari Kuala Lumpur Malaysia Syederalun Jafar Insherbe Serambion TV Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums